Halo Sobat, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar dunia wisata, kuliner, dan info menarik lainnya, yang kali ini kita akan mengulas tentang 10 Tempat Wisata di Banjar Negara Terbaru dan Terhits Dikunjungi Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda 10 Tempat Wisata di Banjar Negara Terbaru dan Terhits Dikunjungi Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang juga menarik dikunjungi adalah Banjar Negara Daerah ini menjadi destinasi wisata alam yang cukup terkenal akan cerita sejarahnya Seperti misalnya Candi Arjuna, Kawas Sikidang, hingga Kawas Chandra di Muka yang cukup melegenda Tidak hanya Dieng dan beberapa Kawasnya yang sangat terkenal, tapi Banjar Negara juga memiliki potensi wisata lain yang tak kalah menarik Untuk menentukan di mana saja tempat wisata di Banjar Negara yang akan Anda kunjungi saat liburan nanti Berikut ini beberapa referensi menarik untuk Anda Curug Pundung Sewu Curug Pundung Sewu merupakan tempat wisata yang lingkungan sekitarnya masih begitu tersembunyi Ada gemercik air yang jatuh berada di antara tebing bepatuan dan juga suasana alam pedesaan yang begitu sejuk Ada sedikit sentuhan petualangan yang membuat liburan Anda menjadi lebih berkesan Letak curug ini berada di Desa Petir, Kecamatan Purwa Negara Mereka yang datang seringkali dikarenakan suasana senang dan alam yang masih begitu terjaga Curug Merahu Masih seputar curug yang ada di Banjar Negara yang kali ini bernama Curug Merahu Anda bisa memulai perjalanan dengan mengunjungi curug genting dan memiliki ketinggian sekitar 70 meter Ada view yang begitu eksotis Di sana Anda bisa menuju ke sumber mata air panas Giritirta yang juga tak kalah menawan Lokasinya ada di Desa Giritirta, Kecamatan Penjawaran Ketinggian curug ini sekitar 50 meter Ada air yang mengalir dan terlihat sangat cernih Berbeda lagi jika Anda ingin liburan dengan suasana romantis Ada Bukit Asmara Situk yang memiliki suasana alam yang sangat syahdu dan landscape pegunungan serta adiran sungai yang merawan Nantinya dari atas gardu pandang Anda bisa melihat keindahan alam bukit ini makin mempesona Bukit Asmara Situk ini ada di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjar Mangu Ada banyak spot foto untuk bisa Anda gunakan untuk memotret Tampomas Tampomas telah dibuka sejak tahun 2011 Yang mana tempat ini menjadi salah satu spot wisata di Banjar Negara yang begitu digemari Berupa danau dengan luas sekitar 1,8 hektare Dan dikelilingi oleh perbukitan batu serta pemandangan yang begitu eksotis Tampomas ada di Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan Ada sejumlah perahu yang siap untuk mengajak Anda berkeliling danau Suasana alamnya juga membuat pikiran jadi tenang Bukit Watu Sodong Banjar Negara menawarkan sensasi liburan dengan landscape perbukitan hijau dan elok dipandang Menjadi tujuan wisata di akhir pekan Serta bukitnya juga sering digunakan sebagai jalur off-road motor trail Tidak hanya berfoto tetapi Anda juga bisa selfie deck dengan bentuk hati Bukit Watu Sodong ini ada di Desa Gelembang, Kecamatan Mandiraja Anda bisa merasakan bagaimana sensasi yang cukup memicu adrenalin di tempat wisata ini Lembah Sumurup, Bukit Pangona Tempat wisata berikutnya adalah cukup tersembunyi Destinasi ini menyajikan keindahan alam dengan petualangan yang seru Pengunjung diharuskan untuk mendaki sekitar 30 menit dari pos pendakian Gunung Pangonan Dieng Jalur yang dilalui juga tidak terlalu sulit Sementara di sepanjang perjalanan Anda akan melihat pemandangan yang menyejukkan mata Lembah Sumurup, Bukit Pangonan ini ada di Dieng Kulon, Kecamatan Batur Suasana alami didukung dengan kicauan burung dan juga hempusan angin yang sejuk Anglir Mendung Tempat wisata di Banjar Negara berikutnya adalah di Anglir Mendung Tempat wisata ini merupakan tempat rekreasi yang letaknya sekitar 18 km dari pusat kota Banjar Negara Suasananya juga sangat sejuk dan pemandangan alamnya juga begitu asri Karena berada di lareng bukit Tempat wisata ini dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, camping ground, hingga taman bermain yang seru Letaknya ada di Kasimpar, Kecamatan Paweden, Kabupaten Banjar Negara Taman Marga Satwa Seruling Mas Taman Marga Satwa Seruling Mas merupakan kebun binatang di Banjar Negara yang cocok untuk acara piknik keluarga dan konsep wisata hiburan Tidak hanya melihat aneka satwa, tetapi Anda juga bisa melihat beberapa fasilitas menarik lainnya yang membuat momen liburan semakin seru Ada kolam renang, taman bermain hingga flying fox Lokasi tempat wisata berada di Kuta Banjar Negara, Kecamatan Banjar Negara Tempat ini cocok untuk dijadikan sebagai tempat wisata edukasi bersama anak-anak Berikutnya merupakan tempat wisata yang lengkap dengan hotel, waterpark, hingga area manasik haji Konsep yang diusung oleh One Step Pleasure, di mana tempat ini menawarkan sensasi liburan seru dan lengkap dengan banyak fasilitas di dalamnya Ada juga waterpark dan area foto 3D trick art Anda bisa datang ke Jalan Raya Karangkobar KM1, Desa Regasa Selain bermain, tersedia juga miniatur patung ikonik dari beberapa negara yang keren untuk dijadikan background foto selfie Bukit Rumpit Bike Park Tidak hanya sekedar tempat wisata dengan adanya spot selfie Tetapi Bukit Rumpit Bike ini memang cocok untuk wisata olahraga khususnya untuk yang hobi berpetualang Pemandangan di atas bukit ini memang begitu indah dan udaranya juga masih cukup alami Anda bisa camping dan melepas penat di bukit ini Bukit Rumpit Bike Park ini berada di kerajaan Salam Merta Kecamatan Mandiraja Bagi para wisatawan yang ingin melakukan downhill dan off-road, di sini merupakan tempat yang tepat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya